Dengan perkembangan pemberitaan yang belakangan ini cukup marah. Pertama, saya ingin meluruskan dan mengklarifikasi tentang apa yang disebut dengan kokir. Kokir ini merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD sesuai dengan apa yang diatur di Permendagri 86 bahwa DPRD berkewajiban menyampaikan saran pendapat berupa pokok-pokok pikiran yang nanti dituangkan dalam RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Nah, pokir ini diserap oleh anggota Dewan dari kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota Dewan. Reses DPRD dilakukan setahun tiga kali. Dalam reses inilah, anggota Dewan menerima aspirasi dari masyarakat. Aspirasinya bermacam-macam, tergantung daripada kepentingan masyarakat. Itu, jadi diatur melalui Permendagri 86, yang pertama itu. Yang kedua, DPRD juga terikat oleh sumpah dan janji jabatan. Bahwa dalam sumpah dan janji jabatan DPRD, bahwa diantaranya saya bersumpah, demi Allah, bla 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 akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili. Nah, pokir inilah yang merupakan satu pengejen tawahan dari sebuah komitmen anggota DPRD. Jadi, kita memang terikat oleh sumpah, janji, jabatan anggota DPRD. Nah, berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan sapi, ya saya sendiri belum banyak mengetahui, ya. Karena, ya saya belum mendapat laporan apa-apa dari siapapun. Sehingga itu silahkan wartawan melakukan. Hanya supaya tidak terjadi bola liar, ya bahwa pokir khususnya sapi, ya ini bagian dari aspirasi yang dilakukan oleh anggota Dewan. Dalam rangka memberdayakan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi, di samping pembangunan, infrastruktur di desa, juga kita juga anggota Dewan berkewajiban untuk ikut meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Sebagian anggota Dewan ada yang mengalokasikan pokirnya itu melalui kelompok. Nah, berkaitan dengan kelompok ini, anggota Dewan ini sesuai dengan tugas poko dan fungsinya, hanya berkewajiban menentukan CPCL. Lokus yang menentukan, yang kita hanya menentukan lokus CPCL-nya. CPCL itu calon penerima, calon lokasi CPCL, kelompok lah ya. Apakah itu kelompok, apakah itu kalau infrastruktur ya, tempat lokusnya lah. Selebihnya, tentang pengadaan barang jasa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu adalah domennya eksekutif. Untuk pengadaan barang jasa menentukan rekanan, segala macam, itu adalah domennya eksekutif. Kita bisa lihat di kontraknya. Dan kalau kita lihat dari SOP, semuanya sudah benar dilakukan. Dari, mulai dari kontrak, persaratan CPCL, dan lain sebagainya, sudah dilakukan dengan benar. Persoalan ada dugaan, penyalahgunaan, itu juga bukan kewenangan kita. Jadi, saya kira itulah yang bisa kami sampaikan dalam hal, cuman kalau misalnya ada dugaan, ya sebaiknya tidak membawa-bawa, jangan mengkambing hitamkan pokir. Pokir itu, ya itu tadi, diatur oleh undang-undang. Satu, jangan mengkambing hitamkan pokir. Yang kedua juga, pengalokasian sapi ini sebetulnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pak, setelah ini kan sudah dilakukan pemeriksaannya, Pak, terhadap beberapa kelompok atau kelompok-kelompok, Pak. Ini secara kelembagaan dengan Polres sendiri, komunikasi ini sejauh mana, Pak, atau pendekasi dulu, Pak? Selama ini, sejauh ini, saya belum pernah menerima tembusan apapun, pemberitahuan apapun, tentang pemeriksaan, apakah betul sudah ada pemeriksaan atau tidak, saya tidak tahu, ya. Jadi itu kewenangan penegak hukum. Kalaupun itu harus dilakukan, ya sebagai negara hukum, ya kami persilahkan, gitu ya. Tapi sejauh ini, saya belum pernah menerima laporan apakah ada yang diperiksa atau tidak. Mekanisme pemberian bantuan sendiri seperti apa, Pak? Mekanisme pemberian bantuan khusus untuk siapi ya? Iya, untuk pokirin. Dalam satu reses, ada kelompok masyarakatlah menyampaikan, Pak, untuk pemberdayaan ekonomi segala macam, kami ingin mendapatkan bantuan, kami punya kelompok ini. Yaudah, lengkapi persyaratan, Dewan hanya sebatas itu. Lengkapi persyaratan, baru kita memasukkan dalam RKPD online. Ini tiap tahun atau gimana? Ya, setiap tahun anggaran. Itu kan di RKPD masuk. Sapi ini. Tergantung. Tergantung permintaan. Bukan permintaan, tergantung aspirasi. Tergantung aspirasi. Tergantung aspirasi yang berkembang di... Masuk RKPD terus, Pak? Setelah RKPD, kemudian masuk ke UAPPAS, itu baru masuk ke dalam sistem anggaran. Sistem anggaran itu kan bertahap ya, mulai dari RKPD. RKPD ini merupakan satu kotak besar yang masuk dari beberapa pintu. Ada pintu reses, ada pintu musrenbang. Masuklah di RKPD. RKPD online. Nah, di RKPD online masuk ke UAPPAS. Kemudian ke UAPPAS. Sampai jumpa di RKPD.